Kita bahas soal berikutnya Sebuah gaya Bekerja pada benda Dan menyebabkan Perpindahan benda Seperti terdapat pada lukisan Grafik berikut Jadi Biasa kita mengilustrasikan Gaya Bekerja pada benda itu Bisa seperti ini Atau gaya Bekerja pada benda itu Membentuk sudut terhadap Ini lukisan Bentuk grafiknya Dari grafik ini Kita lihat Sumbu vertikalnya Adalah gaya, disini F Disini angka 6 Disini 4 Disini 6 8 Ini adalah perpindahan Yaitu S Kita ingat Rumus adalah W sama dengan F dikali S Kita rumus ini Seperti mengingatkan Pada luasan Ya Disini panjang Disini lebar Luas adalah Panjang kali Lebar Lebar Jadi Rumus ini bisa kita Analogikan Jadi ini Kita akan menggunakan Analogi Ya Jadi kita akan Menggunakan rumus Luas Panjang kali Lebar Dianalogikan dengan Usaha Yaitu F F kali S Hitung usaha yang dilakukan Gaya tersebut Saat benda Berpindah Sejauh 4 meter Kalau benda Berpindah Sejauh 4 meter Kita cukup Menghitung Luas ini Cukup Menghitung Luas ini Ya Ini yang akan Kita hitung Dan W Sama dengan F Ya Kali S Kali S Sama dengan Ya F nya adalah 6 S nya adalah 4 Ya Sama dengan Panjang kali Lebar Ya Luas Sama dengan 24 Ya Sesuai dengan Kunci Nah Bagaimana Kalau 8 meter Kalau 8 meter Ya Anggap saja Ini W1 Ya Ini W2 Ya Atau WA Ini WB Ini adalah W1 Tambah W2 Anggap saja Ini W1 Disini Ya Disini W2 WA Itu sama dengan W1 WB W1 Tambah W2 Jadi WA Sama dengan W1 WB Sama dengan W1 Tambah W2 Nah Untuk W2 nya Tak pakai Warna Lain Ya Jadi Inilah W2 Ya W2 Jadi W1 nya Kita sudah dapat 24 Ya Kita hitung W2 W2 Sama dengan W1 Sama dengan WA WA Sama dengan W1 Sama dengan 24 Tadi Sekarang W2 nya Adalah Nah Ini rumus Segitiga Setengah Kali alas Kali tinggi Ya Jadi Kayak Luas Segitiga Luas Segitiga Setengah Alas Kali tinggi Setengah Dikali Alas Dikali Tinggi Setengah Alasnya Berapa Panjangnya Dari 8 ke 4 Ini Adalah 4 Juga Jadi 4 Tingginya Adalah 6 Kali 6 Ini Cara dapat 2 Total 2 Kali 6 12 Nah Disini Akan Menjadi 24 Ditambah 12 Nah Disini Menjadi 36 Dan Sesuai Dengan Kuncinya Ini Adalah Bagaimana Kita Menjawab Soal Ini Dengan Analogi Panjang Kali Lebar